Pemirsa Masyarakat Kampung Sumbar, Sarni, Kecamatan Banjit, Kepupaten Waikanan membuka proyek LAPEN sepanjang 1.200 meter menggunakan tangan kosong sebagai bentuk protes pekerjaan proyek yang menggunakan dana APBD Waikanan 2019. Pekerjaan jalan LAPEN terindikasi asal jadi dan sempat viral di media sosial. Masyarakat berharap pemerintah membangun kembali dengan RAP yang sesuai. Alih-alih merasakan jalan mulus, Masyarakat Kampung Sumbar, Sari, Kecamatan Banjit, Kepupaten Waikanan justru membongkar proyek LAPEN yang diduga pembangunannya tidak sesuai dengan RAP yang bersumber dari APBD tahun 2019. Dalam video amatir yang berdurasi 1 menit lebih ini memperlihatkan warga beramai-ramai membongkar proyek LAPEN dengan tangan kosong yang sudah jadi sepanjang 500 meter dengan total jumlah panjang 1.200 meter dengan nilai pagu lebih dari 500 juta rupiah. Pengerjaan jalan LAPEN ini diduga asal jadi dengan kondisi jalan yang amburadul dan sempat viral di media sosial. Najiran, Kepala Dusun 3 Kampung Sumbarsari, mengatakan pengerjaan jalan ini dibulai pada hari Sabtu lalu dan dalam waktu kurang dari dua hari sudah mencapai panjang 500 meter dan menghabiskan tujuh deram asfal. Najiran juga mengatakan jika kondisi jalan yang dikeluhkan tersebut diduga tidak sesuai lantaran dalam proses pekerjaan proyek tidak memakai batu satu persatu. Tanah badan jalan tidak dibersihkan sehingga dalam pengaspalan LAPEN tidak lengkel. Dan pada Senin siang kemarin warga geram melihat hasil LAPEN yang sudah dibangun dan spontan melakukan pencongkelan hasil proyek LAPEN dilakukan untuk semata menunjukkan kondisi proyek LAPEN yang tidak sesuai. APBD ya? APBD ya? Iya. Berapa panjangnya Pak? 1.200 meter. Yang sudah dikerjakan ini berapa Pak? Kurang lebih 500 meter. 100 meter? Sangat. Sangat sekecewa. Karena dari tahun 1974 harapan masyarakat ini baru ini sudah sentuh ini asfal itu. Pembangunan seperti ini ya baru kali ini. Jadi kalau pembangunan kurang maksimal ya masyarakat juga kecewa kan gitu. Najiran menambahkan mewakili warga kampung Sumber Sari sangat kecewa dengan hasil pembuatan LAPEN ini dan masyarakat berharap kepada pemerintah agar jalan tersebut dimangun kembali dengan rap yang sesuai. Dari Wai Kanan, Deddy Tarnando melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.